Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube MDSM Tohir Yassin Lombok Jalan patirata nomor 8 Desa Lendanangka, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur Jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel youtube MDSM Tohir Yassin Lombok Kenyataan maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Pondok Pesantren Tohir Yassin Jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 Memperingati maulid semata-mata untuk mengenang warisan atau peranan Nabi Besar Muhammad SAW semasa hidupnya Maulid artinya kelahiran Dimaknai agar kita memperingati sosok kelahiran seseorang yang penting bagi kita Terutama sebagai seorang muslim Ketika kita memperingati maulid Selain mewarisi apa yang Nabi tinggalkan kepada kita Yakni Al-Quran dan Hadis serta Sunnah Ahlak juga menjadi hal yang sangat utama Jadah Husein Ya Nuri Al-Quran وَمَنْ يُرِدَ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْدِي مِنْهَا Antara syamsun, antara wanun, antara muruk, kohol, antara wa'il rasul, syamsun, ayo saksi, bagaikan matahari, bagaikan bulan murnal, salin rasi madriol, sampai diumpamakan di misanan, bagaikan sinar, matahari, bagaikan sinar bulan murnal. Saat ini ahlak menjadi hal penting bagi umat muslim untuk diperhatikan. Kita memiliki sosok ideal dalam hidup kita, siapa lagi melainkan ahlak Nabi Besar Muhammad SAW. Meskipun di negeri ini masih diliputi pandemi COVID-19, bukanlah menjadi penghalang untuk mengenang dan meneladani perilaku serta ahlak yang telah dicontohkan oleh Nabi Besar Muhammad SAW. Perayaan maulid Nabi Besar Muhammad SAW menjadi momen introspeksi diri, agar kita selaku umat Nabi Besar Muhammad SAW bisa mengikuti sifat dan perangai yang telah diajarkan oleh beliau. Yang banyak bersalawat, semoga kita termasuk sebagai umat yang nantinya mendapatkan syafaat, kanjeng Nabi Besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.